Pemirsa tim gabungan macan reskrim Polresta Jambi dan Polsek Pasar berhasil mengamankan seorang pelaku perampokan emas di kawasan Pasar Jambi, sementara satu terduga pelaku lagi sedang dalam pengejaran. Seorang pelaku perampokan tokoh emas sama senang di kawasan Pasar, kecamatan Pasar, Kota Jambi, saat ini sudah berhasil diringkus oleh tim gabungan macan reaksi Polresta Jambi dan Polsek Pasar. Kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol Indar Wahyu, Dwi Septiawan membenarkan penangkapan pelaku perampokan tersebut dan saat ini pelaku sudah ditahan di Polresta Jambi. Sementara itu, untuk identitas pelaku belum dapat diungkapkan, karena pengungkapan kasus ini nantinya akan diungkap langsung oleh Kapolresta Jambi dalam konferensi pers. Kapolsek Pasar AKP Cahyono juga membenarkan bahwa dalam penangkapan ini, satu orang pelaku perampokan tersebut ditangkap tim gabungan pada Jumat 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini tim gabungan masih memburu satu terduga pelaku. Diketahui perampokan ini terjadi pada Kamis 29 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Perampok mendatangi toko emas milik korban yang berada di kawasan pasar Kota Jambi dengan modus pura-pura membeli kalung emas sebanyak-banyaknya lima suku. Kemudian pelaku tiba-tiba langsung kabur saat emas tersebut sudah di tangannya. Kalung emas yang dirampok ini nilainya ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Sekitar tanggal 30 itu hari Kamis sekitar pukul 10.00 ini kan hari libur. Hanya tiga atau empat toko emas yang buka waktu itu. Jadi memang kondisi lagi sepihir. Kemudian korban juga sebenarnya belum melapor. Tapi ketika hari Jumat saya dapat informasi, kemudian saya turunkan anggota, teman-teman anggota untuk bidik, memang benar ada kejadian itu. Nah hari itu juga hari Jumat sekitar jam 10, anggota cek ketika aktif, memang benar ada kejadian. Sebenarnya hanya pembagian tugasnya saja yang berbeda. Jadi yang ketangkap ini menunggu sambil lihat situasi. Ketika sudah berhasil dapat barang, langsung kabur. Nah terkait korban yang luka itu, korban itu mengejar. Ngejar, pasangan ngejar, terjatuh. Karena memang ada beberapa apa ya, apa itu. Betul? Enggak, apa, undak-undak ini korban. Terjatuh luka jadinya korban. Terjatuh luka dan kebetulan korban ibu ini pakai kacamata. Sehingga ininya masuk gitu. Kedatah kami jauh juga. Dan memang keteran dari ibu itu sinkron dengan yang kami dapetin di CCTV.